Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bang Ke. Untuk video kali ini, saya akan menyuguhkan sebuah partai super klasik yang sangat fantastik. Mari kita simak, partai antara Albert Whitting Fox melawan H.E. Bauer. Pertarungan ini, terjadi pada tanggal 11 Desember 1900, di Antwerp, Belgia. Tak usah berteler-teler lagi, langsung saja kita menuju arena. Nyoah Beset Mang Albert Whitting Fox berada pada posisi putih, sementara itu, H.E. Bauer berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi, makan angin. Permainan diawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F7, putih rokade, dan kuda sikat pion. Kini kita memasuki formasi, pembukaan Rui Lopez, Berlin, Rio Gambit diterima. Putih lanjut benteng ancam kuda, kuda mundur berbalik menyerang gajah, kuda sikat pion. Jika kuda mengambil gajah, kuda ambil kuda, skap menteri akan tercipta. Maka, hitam menaruh gajah di E7, melindungi raja, dari serangan licik putih. Lalu putih menarik gajah ke F1. Hitam rokade pendek, pion D4 dimainkan. Kemudian kuda salto ke F5, melakukan tekanan ganda pada pion D4, pion lindungi kembarannya, pion maju ke D5, memblokir pergerakan pion sentral lawan, menteri naik ke D3. Benteng menggeser pantatnya ke E8, dibalas dengan perlindungan ganda pada kuda. Kuda mundur ke D6, benteng mingser ke E3. Kuda melipir ke A5, bermaksud ingin menempati petak C4 yang cukup seksi. Kuda menghalangi, direspon dengan langkah yang terbaca oleh mesin catur, adalah sebuah langkah yang menggagalkan kemenangan buat hitam sendiri. Kuda lompat ke F5, menyerang benteng. Seharusnya, hitam mendorong pion menyerang kuda. Jika kuda menghindar ke F3, gajah maju menyerang menteri. Menteri hanya bisa mengelak ke E2, kuda jamping ke C4, menyerang kuda dan benteng sekalian. Dan setelah kuda makan, kuda makan, benteng akan terjebak dalam dosa, sebab sudah tak bisa kemana-mana lagi. Sayangnya, hitam tak melihat hal itu. Hitam lebih memilih menyerang benteng dengan kuda. Lalu benteng melipir ke H3, mengamati sudut istana, dibalas dengan kuda lompat ke H4, membiarkan sahabatnya gajah menekan benteng. Pion maju menghalangi serangan, kuda mundur ke G6. Kembali, hitam membuat langkah buruk. Seharusnya hitam tak menarik kuda, pion C5 adalah langkah terbaik dari hitam. Jika kuda serang kuda, pion H6, kuda makan, gajah makan. Menteri F3, kuda C6, gajah E3, dan pion ambil pion. Setelah pion ambil balik, pion maju menyerang pion. Gajah naik ke D3, kuda makan, pion makan. Sesudah pion sikat pion, putih akan kehilangan salah satu perwira mayornya. Namun, hitam tak membaca hal itu. Sebab hitam lebih memilih menarik kuda ke G6. Putih langsung memanfaatkan langkah buruk ini dengan menempatkan benteng di H5. Lalu kuda mundur ke C6. Sejurus kemudian, Albert Whitting Fox membuat jebakan Batman yang sangat keji. Dia menaruh kuda di C4. Tanpa menaruh curiga dengan langkah beracun ini, Bauer langsung mengambil kuda dengan pion. Dibalas dengan sebuah pengorbanan paling indah, menteri menghantam kuda. Di posisi ini, jika pion F mengambil menteri, gajah akan mengambil pion, skak. Kalau raja mingser ke pojok istana, raja akan langsung terkena skakmat dengan kuda. Dan jika raja menghindar ke F8, kuda akan menyerang ke G6. Setelah pion embat kuda, benteng akan embat raja di H8, skakmat. Hitam tak punya banyak pilihan, selain mengambil menteri dengan pion H. Akan tetapi, sesudah kuda manuver ke G5, mengancam skakmat dengan benteng. Pion makan, gajah makan, skak, raja lari ke F8, benteng mengejar ke H8, skakmat. Demikianlah sebuah permainan super klasik yang sangat fantastik. Sampai jumpa pada partai klasik lainnya di channel ini, bye-bye. Terima kasih telah menonton!